Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Di video kali ini saya akan Memasang Baterai laptop Asus X500ZE Oke Simak videonya baik-baik dan Jangan lupa subscribe Oke selamat menyaksikan Oke jadi alat-alat Yang akan kita gunakan yang pertama Ini capitan Bukan pincet ya Pokoknya ini buat mencapit Kemudian Obeng plus Atau obeng kembang Ini yang kecil Dan Unit baterainya Kita simpan dulu di pinggir Ini sama Dan laptop yang akan kita Pasang Pertama-tama kita Balikan dulu Oke Jadi kita hitung ada Satu Dua Tiga Ini yang saya hilang Oke Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Kayaknya ini bukan Oke yang pertama Ini mungkin videonya Agak Kurang bagus Karena Tidak pakai tripod Oke Kita buka Kita buka Semuanya Ini agak noise Apalah Jadi gunanya Pink Jepit Capitan Tadi Kadang ada Baut Yang Susah untuk Diambil Dengan tangan Maka kita ambil dengan Cap Cepitan Tadi Oke Ini hanya sekedar Vlog Saya bukan Reparasi Bukan Service Saya hanya Belajar dari Youtube Bagaimana cara Membukanya Kemudian saya Aplikasikan Di barang Yang saya punya Karena Kalau kita Gak bisa Yang gini Gini aja Dan harus Mengandalkan Tuhan Service Ya sayang aja gitu Padahal Gak Ribet Ribet Banget Kalau kita Nyuruh orang Kan Bayarnya Berapa Kalau ini Kan Kita Enggak Perlu Bayar Kita Hanya Perlu Belajar Oke Satu lagi Kalau teman Masih ragu Jangan Mengikuti Ini tidak Direkomendasikan Nah Kalau misalkan Bautnya Sudah Terbuka Semua Kita Balikkan Lagi Jadi Laptop saya Itu Bukan Tipe Laptop Yang Mudah Untuk Di upgrade Kalau Yang Sebagian Kan Sudah Ada Disini Cuman Kotak Itu Terus Kita Bisa Langsung Masang RAM Tapi Kalau Laptop Saya Ini Harus Dibuka Semuanya Kayak Tadi Jadi Enggak Upgradable Oke Kita Buka Kita Buka Nah Kemudian Di Samping Sininya Itu Agak Susah Agak Susah Harusnya Ada Tripot Oke Teman Teman Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Dulu Yang Belum Sholat Sholat Dulu Bagi Yang Beragama Muslim Oke Prinsipnya Kita Tinggal Kasih Penyangga Terus Diputerin Sini Sampai Sini Kemudian Nanti Terlepas Tapi Jangan Langsung Diangkat Karena Ada Beberapa Kabel Kabel Apa Apa Namanya Pokoknya Ada Beberapa Kabel Yang Harus Dicopot Dicopot Dulu Jadi Jangan Begitu Ini Selesai Jangan Langsung Diangkat Ini Saya Skip Dulu Karena Susah Untuk Membukanya Nanti Setelah Terbuka Saya Shoot Lagi Nah Pia Sepertinya Kemudian Kita Masuk Ini Harus Hati Hati Kemudian Kita Angkat Nah Disini Kan Ada Kabel Kita Buka Angkat Gini Terus Cabut Ini Juga Cabut Dan Disini Disini Ini Ada Flexible Buat Apa Namanya Buat Keyboard Jadi Kita Gitu Nah Misalkan Sudah Teman Teman Bisa Angkat Bisa Angkat Dan Inilah Penampakannya Oke Seperti Ini Tadi Itu Ada Kabel Dari Ini Keyboard Kemudian Kabel Retouch Pad Dan Mungkin Kabel Power Ini Kita Simpen Dulu Dibalik Aja Nggak Apa Nah Ini Unit Dalamnya Teman Teman Ini Jangan Sampai Hilang Kemarin Saya Dulunya Sama Hardisk 500 Giga Kemudian Karena Ini Sudah Lemot Banget Saya Upgrade Pakai SSD Ini Menggunakan Pijen 120 Giga Dan Teman Teman Inilah Tempat Baterainya Oke Kita Langsung Saja Pasang Ini Baterainya Pertama Sekali Yang Harus Kita Lakukan Yaitu Melih Mengkondisikan Soket Oh Ini Disini Jadi Seperti Tidak 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 Terima kasih. Oke teman-teman, ini tadi dan selanjutnya kita akan melakukan testing ini apakah jalan atau tidak dan tadi di notanya ada garansi 90 hari kita coba dulu ini sudah terpasang selanjutnya kita pasang dulu Oke ini sudah terpasang dan kita akan coba hidupkan apakah terdeteksi atau terdeteksi Tidak Dan ternyata Terdeteksi guys lagi di charger Terima kasih Terima kasih Terima kasih Silahkan tulis di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh